Surah Al-Hijr, dinamai berdasarkan jalur berbatu di wilayah Hijaz, adalah surah kelima belas Al-Quran. Surah ini membahas berbagai tema, termasuk kisah para nabi masa lalu, akibat kekufuran, kelestarian Al-Quran, serta kekuasaan dan rahmat Allah. Berikut tafsir, tafsir, singkat beberapa tema dan ayat kunci dalam surat Al-Hijr. 1. Pelestarian Al-Quran Surah Al-Hijr menyeroti pelestarian Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Hal ini menekankan bahwa Allah sendirilah yang mengambil tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan Al-Quran dari segala kerusakan atau perubahan. 2. Kisah para nabi masa lalu Surah ini menceritakan kisah beberapa nabi, antara lain Nuh, Nuh, Ibrahim, Ibrahim, Lot, Lut, dan lain-lain. Kisah-kisah ini menjadi pelajaran tentang iman, ketekunan, dan konsekuensi dari penolakan pesan Tuhan. 3. Akibat ketidakpercayaan Surat Al-Hijr memperingatkan tentang akibat dari kekafiran dan kemaksiatan kepada Allah. Disebutkan akibat dari komunitas dan individu yang menolak bimbingan Tuhan dan menghadapi hukuman Tuhan. 4. Kekuasaan dan Rahmat Allah Surah ini menyeroti kekuasaan dan rahmat Allah. Ini menekankan bahwa ketetapan dan keputusan Allah didasarkan pada kebijaksanaan dan rahmatnya. Ini menyerukan kepada orang-orang beriman untuk percaya pada rencana Allah dan mencari bimbingannya. 5. Pesan Tauhid Sepanjang surah, ada seruan untuk monoteisme, Tauhid, menekankan keesaan Allah dan penolakan terhadap kemusyrikan dan penyembahan berhala. 6. Peran Utusan Surah Al-Hijr menggarisbawahi peran Rasul sebagai pembawa petunjuk ilahi. Ayat ini menyeroti bahwa Allah mengutus para Rasul untuk membimbing umat manusia, dan mereka harus diikuti dan dipatuhi. 7. Syukur dan Sabar Surat ini mendorong rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan kesabarannya dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. 8. Mengingatkan orang-orang beriman untuk mengenali dan mensyukuri nikmat Allah serta tetap teguh dalam keimanan. 8. Tanda-tanda di alam semesta Surat Al-Hijr mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, seperti penciptaan langit dan bumi, alam semesta, dan silih bergantinya malam dan siang. Tanda-tanda ini disajikan sebagai bukti keberadaan dan kekuatan kreatif Allah. 9. Hari Pembalasan Surah ini menggambarkan hari pembalasan dan pertanggungjawaban semua individu atas perbuatan mereka. Ini mendekankan pentingnya tindakan yang benar dan memberingatkan tentang konsekuensi dari kesalahan. 10. Pentingnya sholat dan ibadah Surat Al-Hijr mendekankan pentingnya sholat dan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman untuk mendirikan sholat secara teratur dan tetap teguh dalam ibadah mereka. Ringkasnya, Surah Al-Hijr membahas tema pelestarian Al-Quran, Tauhid, peran para nabi, akibat dari kekafiran, rasa syukur, dan kepercayaan pada kekuasaan dan rahmat Allah. Hal ini sebagai pengingat untuk merenungkan ayat-ayat Allah, memperhatikan petunjuk para rasulnya, serta bersyukur dan bersabar sambil tetap menjaga keimanan dalam menghadapi tantangan.